Halo Capricorn, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan saya juga akan ambil message from universe serta note to self, membagikan note to self untuk Anda semoga berguna untuk Oktober Anda Baiklah, mari kita mulai seperti apa Capricorn di bulan Oktober War of Swords Beberapa dari Anda, apakah memiliki kesehatan yang sedang tidak baik? So, Anda perlu menyembuhkan diri Anda dahulu sebelum melakukan ini dan itu membuat sebuah keputusan, melakukan ini, melakukan itu, ya kira-kira semacam itu Mengerjakan sesuatu, Anda perlu menyembuhkan diri Anda sendiri dahulu Kesehatan di sini luas, kesehatan mental, kesehatan fisik Anda yang mungkin sedang tidak baik Kesehatan pikiran Anda, kesehatan hati Anda Walaupun beberapa dari Anda mungkin di sini juga dari pikiran yang tidak baik Merembet ke kesehatan Anda Fisik Anda menjadi tidak baik Bisa juga semacam itu Sering pusing, banyak pikiran menjadi sering pusing Menjadi lemah tubuh seperti lelah, lemah, lesu, tidak bergairah Banyak penyakit bisa ditimbulkan karena sakitnya pikiran Kira-kira semacam itu So, sembuhkan diri Anda dahulu Barulah Anda melakukan sesuatu, memilih, melangkah, kira-kira semacam itu Healing dan hindari overthinking Buktikan, daripada mungkin beberapa dari Anda bertanya-tanya Penuh dengan tanda tanya Berdiam, berpikir dalam penuh tanda tanya Melakukan sesuatu untuk mencari informasi kebenaran Atau mencari jawaban dari tanda tanya Anda tersebut Daripada mungkin hanya stuck di tanda tanya Bergeraklah untuk mencari jawabannya Bisa juga mengatakan semacam itu Entah yang mana Yang memang resonate untuk Anda Dan Untuk beberapa dari Anda Mungkin ada kehamilan di sini Jika memang dokter Anda menyarankan untuk sesar Ya, mungkin itu adalah yang terbaik untuk kelahiran Anak Anda Untuk Anda Dan Buah hati Anda Ya, ada yang tampaknya Mendapatkan masukan sebaiknya sesar saja Untuk sebuah kelahiran Atau entah kenapa Di sini berhubungan dengan sebuah operasi Apakah itu berhubungan dengan operasi sesar Atau operasi lainnya Mungkin ada beberapa dari Anda yang mendapatkan masukan Sebaiknya di operasi saja Maka, ya Mungkin itu memang yang terbaik untuk Anda Lakukan Baiklah The Tower Di sini ada sesuatu yang Apa ya Sebuah kehilangan Sebuah Entah apapun yang dimaksudkan Sesuatu yang hancur Sesuatu yang hilang Dan sepertinya Sorry to say Sulit untuk Itu Kembali lagi Itu Untuk Sembuh Itu untuk Kira-kira semacam itu Maksudnya Di sini adalah Apakah sebuah hubungan Seseorang mengghosting Anda Maka sulit Tampaknya di sini sulit Untuk Hubungan kalian disembuhkan Ya, ini lebih ke arah Seperti itu Salah satu contohnya Saya mengatakan kata sembuh Berbeda dengan kesembuhan Yang Tentang kesehatan yang Saya sampaikan di awal Ini adalah cerita Yang berbeda Untuk kesembuhan Anda di-ghosting Maka Saya rasa Sorry to say Sembuh Sulit sembuh untuk Hubungan Anda tersebut Dan Jika itu sesuatu yang hancur Sulit untuk Itu bisa Berbentuk seperti Semula lagi Harus membangun yang baru Masukkan untuk Anda Yang artinya mungkin move on Yang artinya mungkin untuk Mulai membangun Sesuatu yang baru Cukuplah serpihan-serpihan Kehancuran yang lama tersebut Sebagai Apa ya Contoh di sini Ada bangunan yang hancur Anda perlu membangun kembali Dengan batu Prosentase batu Bahan bangunan yang baru Cukuplah mungkin Yang lama yang sudah Hancur tersebut Sebagai bahan baku Tambahan Saja Atau sebagai Jika sebuah gedung Mungkin sebagai Tambahan fondasi Saja But Untuk Tiang-tiangnya Untuk Bahan bangunan lainnya Menggunakan Bahan bangunan yang baru Yang lama cukup Jadikan bahan Apa ya Namanya Hmm Bahan Apa ini Tanah buruk Apa ya Ya seperti itulah You know Ya Kita lanjutkan Daripada Stuck Memikirkan Batu-batu Atau bahan bangunan Lama tersebut Entah Akan Anda buang Atau sebagai Tambahan Untuk Tambahan Fondasi Atau untuk Ya semacam itu Terserah Anda But Pointnya adalah Bangun dengan Bahan bangunan yang baru Move on Tinggalkan itu Cari orang baru Baiklah Four of one So Bergembira lah Ya Untuk beberapa dari Anda Di sini banyak hal Bisa terrealisasi Ada Acara-acara bahagia Yang mungkin Anda rencanakan Selama ini Dan itu sudah matang Sudah matang Pendanaan Sudah oke Tentu Sebuah acara Memerlukan dana Dan tentu Mungkin Tidak sedikit Walaupun besar Kecil itu Sesuai dengan Perlu disesuaikan Dengan kantong Masing-masing Baik di sini adalah Jika Anda sudah Merencanakan sesuatu Matang Siap Maka akan bisa Terealisasi Acara bahagia Anda tersebut Bisa terrealisasi Dengan baik Dan sukses Dan Beli rumah Nominal yang cukup besar Atau mungkin Merenovasi Untuk sedikit Yang lebih kecil Walaupun cukup besar Pula Merenovasi rumah Juga bukan Nominal yang sedikit Beli mobil Atau mungkin Di sini Membangun Sesuatu Mendirikan Sesuatu Membuat Apa ya Anak cabang Perusahaan Ya Semua itu Sudah lengkap Perizinan Oke Bisa Terealisasi Dengan Baik Congratulations Pernikahan Sukses Pertemuan Antar keluarga Sukses Kemudian Ada Pendirian Usaha Yang sukses Pertunangan Mungkin Untuk beberapa Dari Anda Bulan Oktober Bertunangan Menikah Di bulan Desember Semoga Selama Bulan Oktober Hingga Hari Anda tersebut Di bulan Desember Misalnya Seperti itu Lancar Lancar Saja Dan Mencapai Goal Anda Baiklah Ya Ada perlu Yang masih Berproses Ada yang Pada bulan Oktober Ini Benar-benar Goal Anda Bisa Ada di Genggaman Anda Nine of One Jaga baik-baik Apa yang sudah Menjadi Usaha Anda Selama ini Apapun itu Pun Jaga baik-baik Apa yang Anda Miliki Apapun itu Kesehatan Anda Nama baik Anda Orang-orang terkasih Anda Harta benda Anda Pekerjaan Anda Karir Anda Ya Nama Keluarga Apakah semacam itu Jaga baik-baik Semua yang Bernilai Untuk Anda Healing Dan Dengarkan Kata hati Dan intuisi Untuk Beberapa dari Anda Perlu Lakukan Atau Mungkin Dalam Memutuskan Sesuatu Atau Mengatasi Situasi Anda Perlu Pula Beberapa dari Anda Di sini Mempaus Diri Anda Jeda Untuk Diri Anda Untuk Healing Diri Anda Untuk Berbicara Pada Diri Anda Sendiri Meditasi Jika Anda Bisa Melakukannya Mencari Jawaban Dalam Diri Anda Tujuan Hidup Dalam Diri Anda Karena Anda Tentu Yang Paling Tahu Apa Arah Dan Tujuan Anda Seimbang Balance Buat Diri Anda Seimbang Kembali Semacam Itukah Lakukan Penyembuhan Diri Untuk Beberapa Dari Anda Lainnya Antara Lain Adalah Move On Membuka Lembaran Baru Cari Guru Untuk Beberapa Dari Anda Lainnya Pun Disarankan Untuk Mencari Guru Atau Mencari Pembimbing Selain Mungkin Mendengarkan Hati Intuisi Dalam Memilih Guru Dalam Memilih Pembimbing Bisa Juga Semacam Itu Ke Arah Mana Perlu Untuk Mencari Jawaban Harus Melakukan Apa Untuk Bisa Mendapatkan Jawaban Jika Anda Mencari Guru Mencari Pembimbing Mencari Seseorang Yang Bisa Menjawab Anda Carilah Yang Profesional Di Bidang Saya Selalu Menekankan Itu Supaya Tidak Membuat Hidup Anda Sudah Rumit Mencari Jawaban Mendapatkan Jawaban Justru Semakin Memperrumit Hidup Anda Oke Baiklah Nine Of Cups Sudah Rumit Makin Rumit Lah Anda So Nine Of Cups Disini Love Yourself Ya Ambil Waktu Untuk Diri Anda Untuk Menyayangi Diri Anda Atau Menyayangi Orang-orang Sekitaran Anda Yang Anda Kasihi Yang Mengasihi Anda Apa ya Spending Time Membagi Waktu Untuk Bercengkrama Bercengkrama Untuk Dengan Diri Anda Sendiri Atau Orang-orang Terkasih Anda Bisa Bisa Semacam Itu Luangkan Waktu Luangkan Waktu Untuk Bercengkrama Kehangatan Hati Dengan Diri Anda Sendiri Atau Orang-orang Terkasih Anda Pertama Siap Bersama Bersama Mereka Atau Bersama Dengan Diri Anda Sendiri Ambil Waktu Untuk Menghangatkan Kembali Diri Anda Apakah Semacam Itu Baiklah Menembuhkan Diri Anda Atau Menghangatkan Kembali Diri Anda Memotivasi Kembali Diri Anda Bisa Juga Semacam Itu Mengkelirkan Kembali Tujuan Hidup Anda Baiklah Learning Meditasi Berbicara Pada Diri Sendiri Pekah Radak Kode Semesta Intuisi Kata Hati Kombinasikan Semua Itu Untuk Mencapai Goal Anda The Star Menggapai Mimpi Anda Dan Banyak Dari Anda Saya rasa Disini Bulan Oktober Pun Yang Bertemu Dengan Kelegaan Karena Banyak Mimpi Anda Yang Tercapai Pada Akhirnya Saya rasa Semacam Itu The Star Kebahagiaan Disini Goal Goal Disini Bagi Anda Yang Mungkin Masih Kusut Hati Move On Sembuhkan Dan Ya Entah Yang Mana Situasi Anda Jaga Diri Anda Baik Baik Judgment Keadilan So So Saya rasa Disini Untuk Beberapa Dari Anda Mungkin Ada Yang Terluka Merasa Sakit Hati Tersolimi Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Adil Tidak Seharusnya Judgment Ada Ada Keadilan Ada Keadilan Ada Kebenaran Terbuka Dan Berpihak Pada Anda Jika Memang Anda Tidak Salah Disalahkan Ada Kebenaran Terbuka Siapa Sebenarnya Salah Siapa Sebenarnya Benar Kenapa Ini Dan Itu Bisa Terjadi Ada Hal-hal Terbuka Untuk Anda Dan Membuat Hidup Anda Clear Membuat Kelegaan Tersendiri Di Salah Satu Bagian Hidup Anda Semacam Itu Kartu Ini Juga Bisa Mengatakan Membawa Pesan Untuk Anda Bahwa Jangan Khawatir Karma Itu Ada Dan Datang Sesuai Dengan Porsinya Dan Tidak Bernah Salah Alamat Yang Artinya Adalah Orang Yang Menyakiti Hati Anda Dimana Anda Tidak Layak Mendapatkan Kesakitan Tersebut Saat Ini Sedang Mendapatkan Karmanya Baik Yang Anda Ketahui Atau Tidak Berikutnya Ada Five Of One Pantas Saja Sepertinya Anda Merasa Ada Yang Merasa Tersolimi Disini Ada Sepertinya Orang Orang Berguncing Membicarakan Anda Di Belakang Anda Bergosip Tentang Anda Dan Tentunya Disini Mungkin Menyalahkan Anda Mungkin Hal-hal Yang Negatif Tentang Anda Intinya Semacam Itu Padahal Mungkin Anda Tidak Seperti Itu Anda Tidak Layak Mendapatkan Kalimat 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 Kuncingan Kuncingan Gossip Gossip Seperti Itu Alam Semesta Menilainya So Jangan Terlalu Tumbang Dan Terpuruk Dengan Kalimat Kalimat Negatif Dari Orang Lain Nilai Nilai Negatif Dari Orang Lain Tetap Lakukan Yang Terbaik Untuk Diri Anda Buat Batasan Pada Mereka Yang Toksi Toksi Terhadap Anda Apakah Semacam Itu Atau Menimbulkan Energi Membuat Anda Ikut Ikutan Memiliki Energi Negatif Buat Batasan Tinggalkan Jika Anda Bisa Jika Tidak Bisa Mungkin Buat Batasan Dan Cukuplah Masuk Kiri Keluar Kanan Tetap Lakukan Yang Terbaik Apa Yang Menjadi Goal Anda Dan Apa Apa Yang Mungkin Ada Di Adapan Anda Tugas Anda Lakukan Yang Terbaik Versi Anda Bisa Juga Mereka Berkosip Tentang Anda Karena Iri Dengki Terhadap Anda Dan Ya Banyak Orang-orang Seperti itu Maka Cukuplah Masuk Kiri Keluar Kanan Lakukan Yang Terbaik Itu Merupakan Cara Yang Yang Saya Rasa Tepat Untuk Untuk Membuat Mereka Semakin Menciptakan Energi Buruk Untuk Mereka Sendiri Ya Semacam Itu Mereka Akan Merasa Rasa Iri Dan Dengki Ini Menimbulkan Rasa Perih Di Dalam Dada So Pembalasan Yang Terbaik Untuk Mereka Mereka Yang Seperti Itu Adalah Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Versi Anda Dan Itu Semakin Membuat Iri Dan Dengki Dan Semakin Sakit Hati Mereka Dada Mereka Mereka Akan Menampar Dan Menyakiti Diri Mereka Sendiri Dan Cukuplah Bagi Anda Masuk Kiri Keluar Kangan Judgment Keadilan Dan Karma Baiklah Tidak Perlu Tumbang Jangan Tumbang Justru Jika Anda Tumbang Mereka Akan Menertawakan Anda So So Tumbang Mereka Dengan Prestasi Baiklah Kita Berpindah Message From Universe Untuk Anda Nine of Cups Nine of Abundan Hidup Hidup Anda Sukai Memanjakan Diri Anda Ke Salon Atau Perawatan Diri Bertamasya Dan Lain Semacamnya Dan Ya Dengan Membuat Diri Anda Baik Baik Saja Enjoy Dalam Menjalani Hari Anda Mereka Yang Iri Dan Dengki Kepada Anda Rasanya Akan Sakit Sekali Baiklah As Of Abundan Banyak Hal Baik Banyak Hal Baru Ada Kabar Baik Hadir Pada Anda Sepanjang Bulan Oktober Ini Ada Karir Yang Semakin Baik Atau Ada Panggilan Pekerjaan Dan Ini Adalah Waktu Yang Tepat Bagi Beberapa Dari Anda Jika Berniat Mungkin Melakukan Perjalanan Jika Berniat Mungkin Untuk Mengganti Karir Ini Waktu Yang Tepat Bagi Anda Untuk Melakukan Itu Dan Sepertinya Ada Beberapa Kontrak Yang Tertanda Tangani But Pelajari Baik Positif Negatif Konsekuensi Yang Akan Mengikuti Karena Pasti Ada Dan Pelajari Itu Baik Baik Sebelum Meletakkan Tanda Tangan Atau Persetujuan Anda Dan Banyak Goal Yang Tampaknya Akan Anda Capai Disini As of Abundance Wow Congratulations Act Act of Emotion Beberapa Dari Anda Disini Berada Dalam Situasi Maju Mundur Satu Sisi Hati Anda Ingin Melakukan Itu Ingin Ke Arah Sana Tapi Satu Sisi Hati Anda Yang Lain Menahan Anda Atau Berusaha Untuk Membelokkan Hati Anda Yang Lainnya Ada Beberapa Perkentangan Dalam Hati Anda Disini Maka Perlunya Untuk Mencari Bimbingan Disini Dari Berbagai Sumber Mana Yang Tepat Untuk Anda Supaya Anda Tidak Salah Jalan Salah Memilih Atau Jalan Nubruk Nubruk Karena Ada Beberapa Ada Anda Yang Apakah Sedang Berada Dalam Situasi Berkonflik Batin Antara Hati Dan Pikiran Anda Bertengkar Sendiri Atau Hati Anda Bertengkar Sendiri Atau Pikiran Anda Bertengkar Sendiri Semacam Itu Masukan Masukan Ini Untuk Semoga Bisa Membimbing Langkah Anda Apa Ya Mana Ke Arah Mana Anda Berjalan Baiklah Kita Berpindah Not to Self Catatan Catatan Diri Semoga Berguna Untuk Oktober Anda Walaupun Bisa Digunakan Untuk Kapanpun Timeless Catatan Diri Ini Dan Ini berasal Dari Berbagai sumber Apa yang Saya Lihat Apa yang Saya Dengar Apa yang Saya Rasakan Terlintas Begitu Saja Di Hadapan Saya Saya Tuliskan Menjadi Satu Disini Maka Setiap Kali Akan Semakin Bertambah Dan Semakin Tebal Hingga Bisa Jadi Suatu Hari Nanti Saya Tidak Bisa Shuffle Karena Semakin Tebal Baiklah Saya Ingin Memberikan Satu Lagi Untuk Anda Tidak Biasanya Biasanya Saya Mengambil Tiga Saja Tadi Saya Ingin Mengambil Satu Saja Berhamburan Kita Lihat Semuanya Ini Mungkin Adalah Untuk Anda Membuang Waktu Anda Sama Dengan Kehilangan Sebagian Hidup Anda Jangan Tertahan Tidak Sesuatu Tidak 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 Bisa Move On Membuat Anda Tidak Bisa Bergerak Atau Move On Tidak Bisa Berkembang So Itu Sama Dengan Anda Kehilangan Sebagian Hidup Anda Baiklah Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Anda Rubah Hanya Membuang Waktu Gunakan Waktu Dan Tenaga Anda Untuk Sembuh Dan Bertumbuh So Kalimat Kalimat Ini Saya Rasa Cukup Jelas Saya Tidak Melebarkannya Jangan Terus Menerus Menyesali Diri Walaupun Anda Memiliki Masa Lalu Yang Kelam Bukan Berarti Anda Tidak Bisa Berubah Dan Berkembang Wow Panjang Sekali Yang Ini Untuk Anda Apakah Benar-benar Banyak Dari Anda Yang Stuck Karena Tidak Bisa Move On Disini So Jangan Menjadi Tawanan Masa Lalu Bagian Cerita Itu Sudah Berakhir Kesalahan Yang Anda Buat Keputusan Yang Buruk Pilihan Yang Tidak Bijaksana Adalah Bagian Dari Kehidupan Jangan Memikirkannya Lagi Cerita Itu Tidak Menentukan Masa Depan Anda Masa Depan Anda Adalah Lembaran Yang Bersih Mulailah Menulis Lagi Di Atasnya Pastikan Untuk Menulis Dengan Lebih Baik Lakukan Apa Yang Hatimu Katak Kak Jangan Membandingkan Diri Anda Pada Orang Lain Kita Semua Berbeda Cerita Baiklah Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you for Watching See you Dauru Sampai Dauru Dauru Taxi